Duta Besar RI untuk Swiss Mulyaman di Hadad mengatakan Sungai Ari memang merupakan lokasi berenang yang biasa dipakai warga maupun wisatawan. Berarti kalau masalah arus deras itu sudah pernah terjadi sebelumnya atau memang baru kali ini Pak ada arus deras hingga hanyut? Oh pernah, pernah terjadi sebelumnya artinya memang apa istilahnya kejadian serupa juga pernah terjadi gitu. Soal kondisi arus deras di Sungai Ari itu, Mulyaman pun menjelaskan jika kejadian seperti yang dialami Eril bukan yang pertama kalinya. Dia juga mengatakan sebelumnya sudah pernah ada kasus orang hilang di Sungai Ari. Kejadian orang hilang di Sungai itu bukan hal baru. Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Ari pada hari Kamis 26 Mei 2022. Sudah 6 jam pencarian dilakukan tetapi Eril belum ditemukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!